Tus ojos Gimana mas? Gimana? Kamu sakit mata ya kemarin? Iya, perih kalau lihat monitor Hmm gitu Itu kenapa kira-kira? Apa karena terlalu lama? Sepertinya ini minus mas Aku belum periksa Lupa ini kemarin ke Semarang Oke, kau tinggal di mana? Kadang di Semarang, kadang di Demak Oke, gitu Tapi stay-nya di Demak atau di Semarang? Sekarang di Demak Sekolah, kuliah? Saya estudiant Di Universitas Wahid Hasim Universitas Dan Semarang Oh, la Universitas de Wahid Hasim Oke Thomas, kamu ambil apa? Oke, Carrera 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 itu Ano Kuliahnya apa? Jurusannya Carrera Tulisannya apa mas? Que es tu Carrera? Hah? Tulisannya apa? Carrera 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 Terus saya bilangnya Carrera gitu mas? Carrera Carrera En Internasional Relasión Uf Muy bien Jajaja Ah, sujalapolítico Pues si Eh, pues es Eh, la Facultad De La Eh, social Social Político Ah Social Político Y Político Ok Si Pues eh En cual En cual semestre Estás? Ah Estoy Cinco semestre Pues el semestre cinco Kayak gitu aja Oh, el semestre cinco Jadi bisa El quinto semestre Jadi kan Jadi yang kelima Atau El semestre cinco Kayak gitu Semestre lima Bisa Jadi Kalau misal Di bahasa Spanyol Di Spanyol itu ada La Universidad Apa ya? Luis Tercero Atau ada yang bilang La Universidad Luis Tres Sama aja Pues Estoy En El quinto Semestre O el semestre Cinco Semestre lima kan ya? Iya Oke Itu Pelajaran Quinto Terminas Quinto Terminas Quinto Terminas Artinya apa Pak? Kapan selesanya? Finish Ya segera lah Pasti Pasti Jadi bisa Terminar Terminar Ada Akawar Terminar Terminar Nanti kita belajar itu Verb Oh iya mas Oke kita belum sampai Mungkin besok Kita akan belajar itu Kalau misalnya teman-teman Sudah menguasai Apa yang Karena kita sedang Belajar tentang Membuat Kalimat nominal Kalimat nominal dulu Mungkin besok Kita belajar tentang Kalimat Verbal Gitu Jadi Terminar Akawar Hablar Dan lain-lain Oke Buenas noches Novia Hendayani Novia Estas haji? Si Meskuchas Comestas? Hola Estabien Estabien Apa yang sedang Kau lakukan? Que Estas Haciendo? Estoy Estudiando Oh Que Bien Que Estudias? Español Ah Que Bien Sobre Que Tentang Apa Que Oh Estudias Estas Estudiando 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 Oh Bukan Bukan Que Estas Haciendo Que Estas Haciendo Oke Si Jadi Apa Apa Begini Di bawahnya Apa Yang sedang Kamu Lakukan Lakukan Pokoknya Kalau misalnya Nanti ada Estas Estas Oke itu Estar Itu kan Sesuatu Keadaan Yang Terjadi Pada Sekarang Temporal Jadi Kalau misalnya Kita Membuat Kalimat Dengan Estar Itu berarti Sedang Que Estas Haciendo Apa Yang sedang Kamu Lakukan Sementara Kalau misalnya Kita Kalimatnya Que Ases Apa Yang Kamu Lakukan Tidak Hanya Sekarang Tapi Dari Kemarin Sekarang Mungkin Yang Akan Datang Makanya Ke Ases Itu Juga Apa Kerjaan Mungkin Tapi Kalau Misalnya Apa Yang Kamu Kerjakan Sekarang Berarti Aktivitasnya Sekarang Present Continuous Stand Present Continuous Tentang Apa Semudah Itu Bahasa Sepanyol Sobre K Sobre 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 Itu Tentang K Apa Tentang Apa Profe Berarti Kalau Sobre Sobre Itu Kan Saya Pernah Dengar Artinya Itu Di Atas Betul Betul Apakah Itu Sama Atau Gimana Atau Satu Kata Sama Jadi Sobre Itu Artinya Di Atas Atau Tentang Misalnya Salud El Gato Kucing Sobre La Mesa El Gato Esta Sobre La Mesa Kucing Ada Di Atas Meja Tapi Hablo Sobre La Cultura Saya Berbicara Tentang Culture Atau Budaya Jadi Sobre Itu Bisa Tentang Bisa Di Atas Misalnya Lagi Salud Misalnya Sobre Nivel Del Mar Sobre La Cultura Sobre Ini kan Di Atas Di Nivel Nivel Itu Apa Level Level Mar Mar Laut Di Atas Permukaan Laut Di Atas Permukaan Laut Atau Di Atas Level Laut Atau Di Atas Permukaan Air Laut Kalau Misalnya Ini Sobre La Cultura Berarti kan Tentang Culture Budaya Nah Gitu Jadi Tidak Mungkin kan Ini Artinya Di Atas Budaya Tapi kan Ablo Saya Berbicara Tentang Tentang Budaya Kalau Misalnya Ablo De La Cultura Sama Nggak De La Cultura Dari Mungkin Ini Sobre La Cultura Atau De La Cultura Itu Lebih Dari Aspek Budaya Tapi Saya Tidak Pernah Dengar Sobre De La Cultura Karena kan Itu Proposisi Proposisi Karena Saya Kerap Lihat Beberapa Kata Itu Ablar Itu De Itu Mengenai Sesuatu Nah Kalau misalnya Ablar Bisa juga De Bisa Sobre Jadi kan Dipilih Salah Satu Tapi Artinya Sama Tentang Jadi Jangan Sampai Ada Dua Preposisi Dan Vobnya Satu Gitu Ya Oke Oke Bien Bisa Gracias Novia Si Bien Benita Tambien Mbak Dina Ulang Mbak Dina Como te Fue El Día Hola Hola Como te Fue El Día Bien Oke Muy Bien Que tal Tu Presentación O que tal Tu Como Se Tu Viaje Virtual Como Viaje Virtual 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 Ya Viaje En Espanyol Viaje Itu Viaje Viaje Itu Perjalanan Ah Perjalanan Asal katanya Ini Viajar Viajar Besi Yang Viajar Ini Kan Regular Kalau Saya Berjalan Apa Viajo 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 Kalau Kamu Melakukan Perjalanan Viaja 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 Oke Gitu Ya Nah Jadi Di sini Viaje Itu Perjalanan Apa yang dimaksud Dengan Perjalanan Perjalanan Itu dari Satu tempat Ketempat Yang Agak Jauh Itu Viajar Jalan Jalan Tapi Kalau Jalan Jalan Biasa Itu Kita Sebutnya Dengan Andar Di sini Andar Atau Kaminar Jadi Apa Bedanya Andar Dan Biahar Andar Ini Jalan Kaki Kaminar Jalan Kaki Kalau Biahar Dari Suatu Tempat Ke Tempat Yang Jauh Misalnya Biaho De Indonesia A Espanya Artinya Apa Travelling Dari Indonesia Jadi Saya Travelling Dari Indonesia Ke Espanyol Itu Melakukan Perjalanan Kalau Misalnya Ando Saya Andar Ini Jadi Andar Jadi Saya Berjalan Apa Ando 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 De Mikasa A Tukasa Jadi Saya Berjalan Dari Rumahku Ke Rumahmu Jadi Dekat Jadi Tidak Mungkin Ando De Indonesia A Espanya Tidak Ada Mungkin Ada Jadi Biahar Itu Mesti Pakai Kendaraan Ya Ya Mesti Biasanya Begitu Biahar Kalau Virtual Biahe Virtual Virtual Ya Nah Makanya Kalau Misalnya Traveler Traveler Itu Ini Permainan Katanya Kayak Gini Biahar Itu Melakukan Apa ya Melakukan Perjalanan To travel Terus Kalau misalnya Perjalanan Itu Biahe Dan Orangnya Yang melakukan Perjalanan Itu Biahero Biahero Probeler Ini Traveler Ini Traveler Kayak gitu Aja Jadi kan Format 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 Seperti Itu Biahar Biahe Biahero Biahando Itu Sedang Melakukan Perjalanan Gitu Ok ya Ok Muy bien Pues Ok ¿Cómo fue Tu viaje Virtual Marina Fue Bien O Cómo fue Bien Ok Muy bien Si Muy bien Vi también Tu tour virtual Difícil Tapi Pero Pero Interesante Ok Muy bien Fue difícil Pero Interesante Interesante Ok Muy bien Hola Bati Hola Mas ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias Ok Hola Pak Marcel Bienvenido Y Mas Coco También Pues Bienvenido También A Mas Coco Ok Pues Quizás Empecemos Nuestra lección Empecemos Nuestra lección Pues Aquí Ok Hola 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 Tadi Tadi Nyo Baga Pake Headset Ternyata Nggak Bisa Oh Ternyata Nggak Bisa Ok Está Bien Está Bien Gracias Ok Muy bien Pues Quizás Sepertinya Lebih mudah Pake Ini Ok 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 Karena kita Kemarin Belajar Tentang Preposition Delugar Atau preposisi Tentang Tempat Jadi Saya mau Pertanya Sekarang Tentang Sedikit Review Tentang Pelajaran Yang kemarin Apa Saja Yang Teman-teman Itu Bisa Gambarkan Atau Bisa Apa Jelaskan Tentang Sitimab Jogja Ini Ok 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 Primero Pak Bambang Quizás Pak Bambang Primero Ok Donde Stelbulkan Merapi Merapi Esta El Vulkan Merapi El Vulkan Merapi El Vulkan Merapi Esta Al Norte De Yogyakarta Ok Esta Al Norte De Yogyakarta Jadi Gunung Merapi Itu Atau Gunung Merapi Berada Di Utara Esta Al Norte Ok Esta Al Norte De Yogyakarta Muy Bien Gracias Pak Bambang Pues Quizás Pak Roy Donde Esta El Vulkan Merapi Del Vulkan Merapi El Vulkan Merapi El Vulkan Merapi Esta 42 42 Kilometros De Yogyakarta Yogyakarta Ok El Vulkan Merapi Merapi El Vulkan Merapi Merapi A 27 Kilometros De Yogyakarta Ok Muy Bien Jadi Jangan Lupa Ininya Verb Kata kerja El Vulkan Merapi Atau El Merapi Esta Berada A 27 Kilometros De Yogyakarta Jadi kalau misalnya menjelaskan dari satu titik ke titik lain itu pakai A Merapi Ok El Vulkan Merapi Ok Ada lagi yang lain mungkin Mbak Ati mau nyoba Boleh Ok El Vulkan Merapi Merapi El Vulkan Merapi Esta En Oste Eh Sorry Oriental De Borobudur Esta 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 Al Esta Al Ya Jadi Kalau misalnya Aha Esta Al Oriental De Borobudur Ok Pues El Vulkan Merapi Esta Al Oriental De Borobudur O Esta Al Este De Borobudur Jadi kan Merapi Berada di Sebelah timur Dari Borobudur Ok Ok Makasih Sama-sama Bien Pues Apa Mbak Dina mau nyoba Atau yang lain Ok Ok Gimana artinya Di Bahasa Indonesia Gimana itu Gunung Merapi Jauh dari Pantai Parampritis Oh Lejos 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 El Vulkan De Merapi Es Lejos De Almar Parampritis De Parampritis Ok Gini El Vulkan El Vulkan El Vulkan Merapi Esta Lejos Lejos De Parampritis Playa Oh Del Mar Del Playa De La Playa Parampritis El Vulkan Merapi Está Lejos De La Playa Parampritis El Vulkan Merapi Está Lejos De La Playa Parampritis Jadi Kalau misal Pantai Itu Playa Kalau Laut Itu Mar Mar Ya La Playa La Playa Itu Pantai El Mar Y Tu Laut Kalau misal Samudrava Océan Océano 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 Ok Ok ¿Dónde está El Océano Índico? ¿Dónde? Océano Índico Está El Océano Océano De Java De Java De Java Isla De Java Ok 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 ¿Dónde está El Océano Índico? Océano Índico Está Sud De Isla Java Pues Está Al Sud De Isla Java De la Isla Java De la Isla Java Ok Muy bien Pues Siapa Lagi Pak Marcel Sudah Ok 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 ¿Dónde está Borobudur? Borobudur Está Di Tengah Di Tengah Apa Enel Centro Enel Centro Centro Hava Centro Hava Enel Centro Isla Hava Oh Sebentar Sebentar Gini Mungkin Kita Breakdown Dulu ya Dari Ininya Gini Kalimatnya Di Indonesia Yuk Borobudur Ada Di Tengah Pulau Jawa Budur Hesta Ada Berada 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 Di Tengah Pulau Jawa Ok Ok Yuk Kita Borobudur Borobudur Berada Estar Enel Hava Central Pak Marcel Sebentar Pak Marcel Dulu En En Central En Central De Isla De De Isla De Isla Hava De Isla Hava Dela Isla Hava Isla 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 Jadi Bisa Central Central Itu Nanti Dia Jadi Kata Sifat Jadi Kalau misalnya Ada kata Sifat Dia harus Ada nounnya Ada kata Bendanya Misalnya Hava Sentral Jadi kan Dia Mensifati Pulau Jawanya Tapi Kalau misalnya Dia berdiri Sendiri Kayak gini Dia Enel Centro Enel Centro Enel Centro Di Tengah Atau Enel Medio Enel Medio Di Isla Hava Jadi Strukturnya Sama Borobudur Berada Enel Centro En Itu Di Tengah Itu El Centro Di Pulau D Dari Pulau Jawa Dari Pulau Jawa Muy Bien Sedikit Lagi Donde Esta El Palacio Yogyakarta Oke Mungkin Saya Inilah dia Novia Bisa Hola Novia Atau Bu 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 Gabung Marwan Marwan Bisa Tomas Oke Bisa Donde Esta El Palacio De Yogyakarta El Palacio El Palacio Peles El Palacio De Yogyakarta Esta Esta Apa ya Oke Oke Siapa yang bisa kira-kira Mau nyoba Oke Mbak Ati Silahkan El Palacio El Palacio Silahkan Esta El Palacio Es El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio Tu peles Kalau El Castillo Y Tu Castor 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 Oke El Palacio El Palacio Esta Entre De Vulcan Marapi Pelaya Parang Tritis Oke Muy bien Jadi El Palacio Esta Entre El Vulcan Marapi Y La Playa Parang Tritis Gitu ya Jadi Keraton Yogyakarta Atau Keraton Itu Ada diantara Gunung Marapi Dan Pantai Parang Tritis Oke Oke Kita kesini Mas Romi Silahkan Lo que mana Kalau matakan El Palacio Esta Cerca De Apa bilang Alun Alun Plaza Plaza El Palacio Esta Cerca De Plaza North El Palacio Esta Cerca De La Plaza Del Norte Jadi El Palacio Keraton Ada Dekat Berada Dekat Dengan Plaza Del Norte Atau Plaza Yang Berada Di Utara Alun Alun Utara Begitu Jadi Apa Alun Alun Itu Plaza La Plaza Alun Alun Oke Jadi Kalau misal Ada Vocap Silahkan Yang tidak tahu Silahkan Ditanyakan Habis itu Dicatat Oke Oke Sekarang Yang bisa Silahkan Yang itu tadi Yang El Palacio Esta Entree En Vulkan Merapi I Plaza Parang Tritis Berarti Entree Itu Tidak Pakai D Entree D Vulkan Merapi Atau Entree En Vulkan Entree El Vulkan Jadi Tidak Jadi Karena Entree Itu Sudah Preposisi Jadi Tidak Harus Dikasih D Lagi Pelayanya Juga Tidak Ada I Playa I La Playa I La Playa I La Playa I La Playa Langsung Playa Atau Palacio Esta Entre El Vulkan El Vulkan I La Playa Simpelnya Begitu I La Playa Ya Ya Al La Playa Parang Tritis Nah Ini Bisa Ditambah Merapi Ini Bisa Ditambah Parang Tritis Gitu Ya Jadi Kraton Atau El Palacio Esta Antara Ini Dan Ini Jadi Tidak Harus Dikasih Dua Ini Dua Dua Proposisi Jadi Proposisinya Satu Saja Oke Enggak 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 Antara Ini Dan Itu Antara Itu Dan Itu Gitu Jadi Tidak Harus Dikasih Dua Proposisi Jadi Proposisinya Satu Saja Bisa Juga El Palacio Esta Entre La Plaza Del Norte Y La Plaza Del Sur Jadi Antara Alun-Alun Tara Dan Alun-Alun Selatan Itu Baru Mau Saya Tanyakan Sebenarnya Oke Yuk Yang Bisa Angkat Tangan Kita Review Sebentar Lagi Oke Donde Esta El Castillo Del Agua El Castillo Apa El Castillo 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 Del Agua Agua Water Castillo Air Air Water Castillo Itu El Castillo Del Agua Del Agua Ya El Castillo Agua Esta Cerca Del Palacio Yogyakarta Oke Mbak Dina El Castillo Del Agua Esta Cerca Del Palacio De Yogyakarta Oke Ada lagi Yang lain Silahkan El Palacio Esta Detras Del Palacio Pues gimana El Palacio Esta Detras Del Palacio Del Agua Dari Dari awal Dari awal lagi El Palacio Del Agua Esta Esta Detras Del Palacio Del Sultan Oke Muy bien Jadi kan El Palacio Del Agua Di belakang Dari Sultan Peles Atau Kraton Yogyakarta Ada lagi Yang lain Ini ada Bird Market Ngasem Ada Jalan Wahid Hase Ada Jenderal Arjono Oke Sinta Por favor Sinta Nuraini Kauman Mosque Enfrente Di Agung Mosque Kauman Mosque Kauman Mosque Esta Enfrente Agung Mosque 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 Oke, atau enggak La meskita de kauman Esta cerca de la meskita Agung Atau Bukan moske, meskita Mos itu dalam bahasa Inggris Oke Kalau misalnya Market, pasar apa pasar? Mercado 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 ya El Mercado El Mercado Pasar Burung, Pakaritos atau bagaimana? El Mercado de Pajaros Di Pajaros Pajaros itu burung Abes itu Ini, ungas Oh ya Lain lagi ya Pajaros Ngasem El Mercado Abes 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 itu bisa Atau Pakaritos bisa Jadi kalau Abes Itu Lebih banyak lagi Jadi lebih luas Bisa jadi Namanya ungas kan Bisa ada Bebek Ada ini juga Tapi kalau Pakaritos Burung Bahasa Latin Iya Abes Iya Bahasa Latin Iya Bahasa Latinnya burung Itu kan Burung darah Abes Oke Karena memang Bahasa Spanyol itu Turunan dari Bahasa Latin Oke Ada lagi Yang lain? Yuk Mungkin dua lagi Oke Silahkan Bu Ifid Taman Sari apa tadi? Taman Sari El Castillo de Taman Sari Atau Taman Sari Langsung gak apa-apa Taman Sari Esta Entrede Kaye Legend Hariono I Majen Sutoyo Oke Taman Sari Esta Entrede La Kaye Legend Hariono Legend Hariono I Majen Sutoyo Ada lagi Satu lagi Sebelum kita Beranjak ke Selanjutnya Pelajaran selanjutnya Oke Mas Koko Silahkan Oke Sebentar Apa gini Donde esta La Kaye Malioboro Mas Koko La Kaye Malioboro Esta Serka Di Mataram La Kaye Mataram Oke Pues La Kaye Malioboro Esta Serka Di La Kaye Mataram Oke Muy Bien Atau Nyo Yang lain lagi Atau Di sebelah selatan Atau Utara Atau Gimana Atau Cukup La Kaye Malioboro Esta Al Sudir Tugu Stasiun Oke La Stasiun Tugu Gitu ya La Stasiun Jadi Stasiun Itu La Estasiun Stasiun Oke Gitu Estasiun 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 Itu bisa Cuaca Bisa Stasiun Oke Muy Bien Oke Sampai sini Ada Kesulitan Mungkin Stasiun Stasiun Kereta Hola Hola Bambang Hola Pak Bambang Oh Pak Bambang Hilang ya Aduh Aduh Malah hilang Ini Saya tunggu-tunggu Malah hilang Hilang apa Basa Sepanyolnya Hilang Está Perdido Perdido Está Perdido Perder Perder Itu Kehilangan Perder Itu Hilang Tapi harus ditambah Está Está Perder Biar jadi Pasif Perder Itu kehilangan Está Perdido Dia Hilang Gimana tadi Mau dilanjut Pak Bambang Stasiun La Stasiun Terminal Ghost Terminal Kereta Api Ada Kata Khusus La Stasiun La Stasiun D'autobus Atau La Stasiun D'altrain Jadi Sama Bisa Juga Itu Cuaca Pues Indonesia Tiene Dos Estaciones Indonesia Punya Dua Cuaca Pues La Estación Seca Jadi Cuaca Kering Dan La Estación Lluvia Ok Dos Estaciones Jadi La Estación Lluvia Jadi Cuaca Hujan Ok Itu ya Sekarang Kita Belajar Tentang Ini Pues Bienvenido A La Clase Del Español Online Pues El Lunes El 28 De Agosto De 2020 Ya Ok Bien Ok Muy bien Ok 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 31 Ok Muy bien 31 De Agustin 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 De 2020 2020 2020 2020 2020 Muy bien Ok Pues Ok Es mi culpa Ahí tú Se las hay Ok Describir Alguien Ser Estar Tener Y Llevar Pues Antes de Ver Dilegan Kita Menjelaskan Sesuatu Entonces Orang Kita Pake Ini Dulo Ok 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 Hoy vamos a ver Cómo describir a personas Usando los verbos Ser Estar Tener Y llevar En español Usamos cuatro verbos Diferentes Para describir Auna persona Ok Ini Tau ya Artinya ya Ya En español Hay cuatro verbos Serba yang berbeda Diferentes Para describir Mengembarkan Mendeskripsikan Sesuatu Ok Sip Benar seperti itu Walaupun kita gak pernah belajar kayak gini Ser Estar Tener Y Llevar Ok Ser Estar Tener Llevar Jadi kita Acan Mungkin Acan Ini nanti Ser Estar Tener Dan Llevar Ok Siap ya Ok En general Usamos ser Para hablar de cualidades esenciales O permanentes De una persona Usamos estar Para hablar De sus estados temporales Usamos tener Para expresar Posesión O pertenencia Y usamos llevar Para hablar de cosas Que nos ponemos Sobre nuestro cuerpo Y que están en constante cambio Vamos a ver ahora con detalle Los usos concretos de estos cuatro verbos Nah dari ini Ada yang kesusahan gak Kira-kira Share 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 Itu adalah Kualidad Kualidad Itu quality Esencial Itu esensial Atau permanen Ini kan Kualitas Yang esensial Dan permanen Jadi kan Nanti kita akan Lihat Detailnya Estados Temporales Estado ini Apa Suatu yang Tidak pasti Temporal Kondisi Status Atau kondisi Yang temporal Ya temporal Yang Tidak permanen Oke Posición Pemilihan Pemilikan Pemilikan Oke Nanti kita akan belajar Usamos El verbo ser Para Identificar A una persona Es Mi abuela Para decir Su sexo Y su raza Es Una mujer Es Blanca Nah Sampai sini Sudah Paham ya Iya Oke Ada yang bertanya lagi Nggak ngerti Oke Jadi share Itu nanti kita pakai Untuk Mengidentifikasi Identificar Mengidentifikasi Seseorang Jadi Misalnya Es Mi abuela Dia adalah Dari Sexo Y rasa Jadi kan Dia Antara Chewek Chewo Atau Rasnya Para decir Su nacionalidad Y su lugar De origen Medico Si Es De Bombay Y su profesión Y su profesión Es médico También usamos ser Para describir Las cualidades físicas Permanentes o esenciales De una persona Como su altura Alto, bajo Su peso Gordo Delgado Su belleza Guapo Feo O la etapa De la etapa En la que Se encuentra Joven Mayor Viejo Etc Oke Oke Kita stop disitu Kita breakdown Oke Start Describer Oke Share Share itu apa kemarin? Share itu to be Yang berarti adalah Ya Kalau misalnya kita analogikan ke bahasa Indonesia Karena kita tidak punya ini To be Jadi Kita artikan saja adalah Ya Jadi Misalnya Qualitas Personalis Jadi Kualitas seseorang Atau Seseorang Menggambarkan seseorang itu seperti apa Dan Penggambarannya itu yang permanen Dari orang itu Yang Berubahnya lama Misalnya Dari ini Kien Es Ini siapa ini Di gambar ini Kien es Medico Es medico Dari dia Es medico Ada lagi Oke Kien es Sexo Y rasa Hermano 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 Es Es Hombre Ada lagi Hombre itu cowok Es Blanco Oke Blanco Oke Itu kan Sexo Y rasa Rasnya Es Blanco Sexo itu tadi Es Es Ya Jenis kelamin Nasionalidad 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 Nisio Nasionalidad Es Es Español Es Español Kalau misalnya dari Indonesia 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 Ah Es Indonesia Oke Es Bandung Oke, profesion Es de Bandung Es de Java Profesion Es medico Oke, cualidad Fisica permanente Y esenciales Fisica Fisica Alto Bajo Bajo Guapo Es guapo Es guapo Inteligente Bisa jadi, tapi itu bukan fisik Nanti itu karakter masuknya Tapi itu bisa juga Kualidad Esenciales Apalagi Es gordo Gordo Es rubio Karajowo Joven Joven Oke Gimana kalau sedang tertawa Itu loh Esta Esta Sonriendo Ah, udah pakai esta Ini pakai, bukan ser ya Oke, esta Sonreir Esta itu sedang Nanti itu Pekerjaan Kita belajar tentang Posesion dulu Karena kan tadi ada Es mi abuela Es mi abuelo Kayak gitu Es mi hermano Es mi hermana Oke Jo Oke Posesion Kata Kepemilikan Kalau misalnya saya Punya saya Apa Mi 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 Punyamu Tu Tu Nah ini Bedanya antara tu Atau tu Itu apa Kanan suara Nah aksennya Tu itu kamu Tu Kamu Kalau tu Itu milikmu Ya Jadi Tu Tu Sama tu Ya Tu Sama tu Jadi kan Posesion Sama Posesion Ini ya Posesion Sama Posesion Jadi Itu kadang Orang Spanyol Itu tidak paham Kayak gini loh Penginapan Kalau misalnya Penginapan Ada yang Ada yang Paham gak Penginapan Nah itu kan aneh Intonasinya Itu Apa Lucu ya Iya Penginapan Jadi kan Mungkin buat mereka Ini Posesion Jadi kan kita Ditekankannya di belakang Penginapan Kayak gitu ya Tapi kalau misalnya Posesion Penginapan Kayak gitu kan Agak lucu Bahkan ada yang Tidak paham Gitu loh Jadi tu Atau Introduction Prosesion Presentation Itu Penekannya di belakang Oke El Ella Su 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 Oke Nosotros Nuestro 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 Kita kurang satu Ini kalau misalnya Nosotras Nuestras 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 Kalian Atau Nuestros 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 Ellos Su Su Oke Muy bien Su Ya Nuestro Jadi misalnya Ya Kayak Su Kocet Jadi kan bisa jadi Mobil mirip mereka Tapi misalnya Su Kocet Mobil-mobil Mirip mereka Jadi disesuaikan Dengan Ininya Dengan Kata bendanya Nanti Nah Bedanya Nanti Ini kan Saya pikir mudah Karena ada banyak Yang sama Su Ada tiga Kita taruh Disini Kalau misalnya Di Spanish Yang dari Spanyol Ada Bustros Tambah disini Ke atas Bustros Nah Itu Buestro Nah Kalau misalnya Cewek Buestra 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 Oke Lebih mudah mana Ditambah ini Atau Tanpa ini Tanpa Kalau saya Kalau saya pribadi Mending saya pakai ini Karena Su Misalnya Kocet ya Kocet Kocet Contohnya Kocet Oke Kocet Oh Mikasa lah Mikasa Oke Rumah saya Mikasa Oke Mikasa Rumahmu Tukasa Oke Tukasa Rumah dia Tukasa 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 Oke Rumah kita Nuestra 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 Jadi kalau misalnya Ini Nuestra Kita ikut dengan Substantivonya Atau kata bendanya Nuestra 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 Berarti Nakasanya itu Feminine Karena berakhiran A Nanti kita akan belajar Jadi ininya Ikut Lakasa Ikut Oke Kalau misalnya Libro Berarti Blablabla Nuestro Libro Nuestro Nuestro Libro Buku milik Kita Oke Kita lewat Oke Kita Rumah kalian Nuestro Ini Dulu Oke Kira-kira Lebih Mudah Mana Daripada Rumah Kalian Pake Ustedes Ini Oke, ini rumah mereka? Sukasa Kira-kira lebih mudah mana ini sama ini? Su Nah, lebih mudah itu Jadi menurut saya, sukasa itu kan bisa rumahnya, bisa rumah Anda, bisa rumah kalian, bisa rumah mereka Jadi tergantung ininya, ablantenya atau orang yang berbicara atau orang yang menjelaskan Oke, kalau misalnya perro Oke, perro itu apa? Anjing Anjing, oke Oke, sebentar Anjingku Perro Oke, anjingmu Perro Jadi jangan tu perro ya, perro Perro Perro, oke Anjingnya Perro Perro Oke, anjing kita Nuestro Nuestro Perro Vivian Anjing kalian Su Superro Superro Oke Kita sepakati ya, kita hilangkan ini ya Saya bukan karena benci dengan Spanish style Tapi susah, menurut saya susah Mending ini aja Sukasa, superro Ini pakai susu semuanya enak Ya Mi perro Se llama Onis Se llama Se llama Onis Mi perro Muy bien Es muy Un nombre muy bonito Onis Yo tenía un perro que se llamaba Manolo Oh, Manolo Manolo Jadi dulu pas waktu di Colombia saya punya Pernah Yo tenía Saya pernah punya Se llama Dulu dia dinamakan Manolo Tapi kalau misalnya se llama Itu masih hidup Itu nanti Oke Mi perro Oke Oke Silahkan Ini Berarti kami sama kita itu sama ya Sama Sama Nosotros ya Iya Nosotros Jadi kami We Itu kan bahasa Inggrisnya ya We 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 Itu ya We Our Itu ya sama Nah di Indonesia ada kita sama kami Ya Itu Entah perbedaannya dimana itu Sekarang ada gerakan politik juga Kami sama kita itu Oke Kita tidak akan membahas itu Silahkan Kalau Kata bendanya llama Itu sama Mi perros Gitu Kalau misalnya llama Itu nanti Perros ya Perros Jadi Kasas ya Kasas aja dulu Kasas Jadi Kita Mengikuti Ininya Kata bendanya Jadi Mis Kasas Tus Kasas Kasas Oh Sus Kasas Sambah S lagi Kasas Ya Tus Kasas Kasas Dua-duanya Dijamain Berarti Mis Kasas Mis Kasas Gitu ya Jadi Jadi Kalau misalnya Di depan itu S Sampai di belakang itu S semuanya Jadi misalnya Jadi misalnya Tengo dos Kasas Bonitas Tengo dos Kasas Bonitas Mis Kasas Bonitas I Antiguas Estans Estans And Kota gede Misalnya Jadi kan Semuanya Pakai SSS Mis Kasas Bonitas I Antiguas Mis Kasas Bonitas Pokoknya Kata sifat Apapun Nanti Kalau misalnya Plural Semuanya Plural Gitu Oke Ada lagi Pertanyaan Sudah ya Oke ya Clear ya Atau Clear atau Bingung nih Clear Clear Oke Oke Tenggo Una Casa Mi Casa Espe Tenggo Una Casa Tenggo Dos Kasas Dos Kasas Oke Tenggo Dos Kasas Oke Oke Abuela Tiene Dos Esposas Oke Kita akan belajar disini Ya Relaciones Familiares Oke Apa Hubungan Keluarga Hubungan Keluarga Kalau misalnya Gini Relaciones Familiar Itu Singular Jadi Karena Ini Jama Di Depan Sama Di Belakang Sama Relaciones Familiares Oke Kalau misalnya Ditambah Relasi Kekeluargaanku Apa Mis Relaciones Familiares Mis Relaciones Familiares Oke Kalau misalnya Hubungan Kekeluargaan Kalian Su Relaciones Familiares Jadi Begitu Jadi Jangan Lupa Kalau Misalnya Ini Ada S Ini Pasti Ada S Ini Ada S Oke Sus Relaciones Familiares Sus Relaciones Familiares Mis Relaciones Familiares Kalau misalnya Hubungan Hubungan Kekeluargaanmu Tus Relaciones Tus Relaciones Tu atau Tus 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 Kalau Jama Tus Tus Kalau misalnya Mau pakai Tu Ini Hilang Tu Relation Tu Relation Familiar Singular Singular Tus Relaciones Jadi Kalau misalnya Dari awal Pakai plural Sampai belakang Sampai plural Misalnya gini Relaciones Buenas Y Antiguas Ada lagi Pastinya Ini Apa Adjektifnya Cuma Yang dikepulasi Baru ini Buenas Antiguas Tus Relaciones Familiares Buenas Antiguas Pokoknya Kalau misalnya Ada SS Jama 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 Dari awal Sampai Ahir Jama Oke Oke Muy Bien Abuela Abuela Adalah Nenek Nenek Oke Mbah Putri Oke Kalau misalnya Mbah Yang cowok Apa Abuelo 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 Sudah kan ya Misalnya cewek itu Abuela Kalau misalnya kakek Itu akhirannya Oh Abuelo Contoh Hermano itu apa Sudara Laki-laki Sudara Hermana Kalau misalnya perempuan Hermana Hermana Oke Ini juga Iho Itu Anak laki-laki Anak laki-laki Kalau anak perempuan Iha Iha Oke Kita buat ya Ini Oke Saya Punya Tiga Saudara Laki-laki Dan Lima Anak Perempuan Oke Yang bisa Angkat tangan Yang bisa Angkat tangan Oke Angkat tangan Angkat tangan Pake ini ya Pake aplikasinya itu Pake Resen Resen Oke Mbak Dina ini Mbak Dina sudah duluan Tenggu 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 Oke 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 Saya punya Dua Dua Kakek Dan Lima Saudara Laki-laki Jangan lima lah Dua puluh lima Yo Yang bisa Resen Ayo Sinta Nureni Sinta Sinta dulu Sinta Tenggu Dos abuelo Dos abuelos Dos abuelos Y Veinticinco Hermano Hermano Hermanos 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 Ya digan Tenggu Dos abuelos Y Veinticinco Hermanos 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 Oke Oke Madre Simbo Oke Madre Madre itu Ibu Kalau misalnya Bapak Madre Padre Padre Kan tinggal diubah Ini aja P sama M Marido Suami 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 Muher Perempuan 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 Atau Istri Jadi kalau misalnya Pak Roy Contoh Esmi Muher Dia adalah Perempuan saya Maksudnya adalah Istri saya Oke Niedo Esmi Muher Laki Oke Niedo Niedo Laki Niedo Adalah Cucu Laki Niedo Oke Kalau misalnya Cucu Perempuan Nieda 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 Oke Primo Sepupu 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 Kalau yang perempuan Primo Sepupu Iya Kalau Sobrino Keponakan Laki-laki Keponakan Kalau misalnya Perempuan Sobrino Sobrino Kalau Tio Tanto Om Oke Paman Kalau misalnya Tante Tante Relaciones Familiares Jadi kan Hubungan Keluargaan Itu tinggal Diubah A sama O Jadi kan Abuelo Itu kakek Abuela Nenek Hermano Itu Saudara Laki-laki Hermana Perempuan Iho Iha Madre Padre Marido Mujer Nieto Nieta Primo Prima Sobrino Sobrina Jadi seperti itu Jadi kita tidak harus menghafal Satu-satunya Misalnya Brother Sister Itu jauh Tapi kalau misalnya di Spanyol Hermano Hermana Tinggal diubah Belakangnya Belakangnya O sama A Jadi kan Saya pikir tidak susah Ya Untuk Mengidentifikasi Oke Oke Sampai sini ada pertanyaan Kalau Mertua Ibu Mertua Ibu Mertua Itu Swegra Otomatis Swegra Oke Muy bien Kayak gitu Mudah gak Gampang Tinggal menghafalkan Untuk Madre Sama Padre Itu Kandung Atau Tiri Padre Padre Itu Kandung Kalau Tiri Itu Saya lupa Padrino 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 Sebentar Saya cek dulu ya Coba yang lain Di Ini juga Di Apa Dilihat Di cek Padrasto Padrasto Padrastre Padrastra Padrastro 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 Apa Dilihat De Padrastro Dan Padrastra Padrastro Cukup banyak ya Cukup susah dia ini. Tapi sama kayak ini. Madre tinggal ditambah Astra sama Padrastro. Ini juga bisa di Papa. Tapi tidak. Ini Mama dulu ya. Mama. Atau Papa. Oke. Gitu ya. Bukan Papo. Nah ini juga kalau misalnya. Mana tadi hilang. Papa. Papa itu ayah. Kalau misalnya Papa. Papa. Ini gak ada ininya. Gak ada apa ya. Gak ada aksennya. Papa. Itu artinya kentang. Atau ini. Paus. El Papa ya. El Papa. Makanya kan kita bilang. Kalau misalnya aksen. Bukan Patata. Iya. Jadi kan Patata. Patata ya. Patata. Itu kan. Kata panjang. Nah. Tapi kan. Kalau misalnya kita pendekan. Kero una. Kero Papa. Kayak gitu kan. Dia kentang. Aku ingin kentang. Kalau misalnya kita menyebutnya Papa. Nah itu maksudnya ke Paus. Apa versi skus itu. Tapi kalau misalnya. Mi Papa. Itu ayah saya. Kalau Mi Papa. Berarti. Berarti Pausku gitu loh. Atau Kero Papa. Aku ingin kentang. Makanya penting ini. Ini sama ini. Beda arti. Ini. Oke. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya. Romy. Donde vive. Donde vive. Tu suegra. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Ini di Sumatera. Di Sumatera. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya. Miss Padres. Jadi orang tuaku. Kalau Miss Wegros. Miss Wegros. Jadi. Apa istilahnya. Apalah sudah. Sekarang. Oke. My grandparents. My parents in law. Kan itu kan. Miss Wegros. Berarti ada kemungkinan. Itu. Laki-laki dan perempuan. Ibu mertua. Dan bapak mertua. Jadi. Betul. Jadi kecondongannya. Dijamakan. Mengikuti yang maskulin ya. Iya. Ya. Miss Wegros. Jadi gini. Hukumnya itu begini. Ini emang. Diprotes sama orang. Feminis. Tapi begini. Intinya begini. Kalau misalnya. Ada satu orang. Laki-laki. Dan lima orang perempuan. Kita manggilnya. Mereka. Itu pakai apa? Eos. Bahasa. Eos. 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 Tapi kalau misalnya. Semuanya perempuan. Kita manggilnya apa? Eos. 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 Berarti menang laki-lakinya ya. Betul. Jadi kalau misalnya. Walaupun itu cuma satu. Tapi jadinya. Eos. Gitu loh. Jadi begitu. Misalnya ya. dos. Kalau misalnya. Eos. Di pojokan sana. Ada satu laki-laki. Atau dua perempuan. Eos. Hukumnya begitu. Perempuan gak boleh iri. Kalau. Saya punya tiga anak. Gak disebut. Laki-laki perempuannya. Berarti. Eos ya. Misalnya. Tengo tres hijos. Nah. Itu bisa jadi nanti. Dos hijos. E una hija. Gitu. Jadi kalau misalnya mau disebutkan. Mau didetailkan. Itu. Tengo dos hijos. E una hija. Dua anak laki-laki. Dan satu anak perempuan. Karena. Kalau misalnya tidak mau disebutkan. Ya secara general. Gitu loh. Iya. Misalnya ya. Saya punya anak. Saya punya tiga anak. Oh anaknya laki-laki itu perempuan. Oh. Dua laki-laki. Satu perempuan. Tapi secara general. Tiga anak. Selesai. Di bahasa Inggris juga begitu. Oke. Gimana? Bambang Muri itu mau cerita. Berapa anak dia punya. Oke. Cuantos hijos. Tienes Pak Bambang. Tengo dos hijas. Ah. Dos hijas. Tengo solamente. Solamente. Solo. Ahora. Tengo dos hijas. Oke. La primera hija. Vive en Australia. Oke. Tiene. Tres hijas. Tambien. Entonces tienes cuantas nietas. Tengo tres nietas. Oke. Muy bien. Tiga cucu. Sebentar. Terakhir. Kita bahas ini dulu ya. Nanti kita baru pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan review. Pertemuan besok itu. Tentang yang tadi kita pelajari. Deskripsiun de karakter. Deskripsiun. Deskripsi. Deskripsi. Bahasa Inggrisnya apa? Deskripsi. 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 Seperti yang kita pelajari. Pokoknya description. Semua yang berakhiran sin itu jadi? Sion. Sion. Deskripsiun de karakter. Deskripsiun of karakter. Gitu ya. Karakter itu. Taulah karakter bahasa Indonesia ya. Aktivo. Aktif. Aktif. Jadi kalau misalnya karakter. Itu permanen. Jadi kita masih bicara tentang share. Share. Kalau misalnya saya adalah apa? Yo. Soy. Kalau misalnya kamu adalah? Tu. Tueres. Tueres. Dia adalah? L. 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 Nosotros. Somos. Oke. Ustedes? Son. Oke. Son. Ellos? Son. Oke. Son. Itu harus diulang-ulang. Harus dihafal yang itu. Oke. Aktivo. Aktif. Allegri. Allegri-nya apa? Allegri. Allegri. Bahasa Itali ada nih. Pak Roy. Senang-senang. 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 Iya. Dia itu menyenangkan. Dia mudah. 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 Allegri itu orangnya menyenangkan gitu loh. Antipati kok. Happy gitu ya. Antipati. Antipati. Misalnya siapalah. Susi adalah seorang yang antipati. Bahasa Inggris. Bahasa Spanyolnya gimana? Susi adalah seorang yang antipati. Apa? Susi es antipatika. Oke. Susi es antipatika. Susi es antipatika. Gitu ya. Oke. Inteligente. Cerdas. Optimista. Optimis. Optimis. Kalau pesimis. Pesimis. Pesimista. Oke. Pesimista. Pesimista aja. Mudah. Optimista, pesimista. Untuk maskulin, femininnya sama ya, Mas? Sama-sama. Jadi gak ada optimisto sama optimista. Jadi ada yang neutro. Jadi nanti di artikel itu ada yang feminin. Oke. Maskulin dulu. Biasanya karena maskulin dulu. Yang maskulino, feminino, dan neutro. Netral. Netral itu maksudnya ini bisa El optimista atau la optimista. Kayak polisi, laki-laki sama perempuan itu sama. La policia o el policia. Gak ada el policio gak ada. Oke. Oke. Saya seorang yang optimis. Gimana? Bahasa sepanjolnya. Soy optimista. Optimista. Oke. Soy optimista. Kami adalah orang yang pesimis. Somos optimista. Somos optimista. 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 Pues romantico. Romantis. Serius. Oke. Serius. 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 Dia adalah orang yang serius. 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 Kalau misalnya dia perempuan adalah orang yang serius. 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 Oke. Serius. Ini? Kalau cewek? Romantica. 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 Oke. Simpatico? Simpatico. 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 Simpatico ya. Sosiable? Sosial. Sosial. Timido? Pemalu. 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 Kalau misalnya cewek? Timida. Timida. Saya seorang yang pemalu. Gimana? Bu Ifit? Soy timida. Oke. Kalau Pak Bambang? Saya seorang yang permalu. Soy timido. Oke. Saya timido. Oke. Kalau saya orang yang optimis, Pak Roy? Soy optimista. 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 Oke. Trabah haloran ini apa? Pekerja keras. Pekerja keras. Pekerja keras. Tapi untuk cewek. Kalau misalnya cowok? Trabahadoro. 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 Dia adalah seorang yang pekerja keras. Begitu. Kuli. Begitu. Oke. Oke. Gini ya. Saya punya tiga orang saudara. Laki-laki. Dan mereka adalah pekerja keras. Tenggu. 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 Ayo. Resen. Resen. Pak Adoro. Pak Adoro. Oke. Pak Adoro. Tenggu. Tenggu. Hermanos. Hermanos. Oke. Ios. I. Trabahadoro. Son. Ios. Trabahadoro. Trabah. Trabah. Trabahador. Trabahador. Tres. Tres. Ada yang mau melengkapi? Mungkin Pak Bambang. Mau melengkapi? Tenggu. Tres hermanos. Ios. Ios. Ios son. Trabahadores. Oke. Trabahadores. Jadi kalau misalnya SSS gitu ya. Di belakang dulu SSS. Oke. Habis ini Mas Koko. Kita akan. Oke. Mas Koko. Tiga teman saya adalah dokter. Mereka sangat. Mereka adalah orang yang serius. Oh yang pintar. Oke. Ya Mas Koko. Oke. Tres demis amikos son medikos. Eh. Eh. Son. Intelijentis. Oke. Mis tres. Amikos son. Médikos. Eh. Y. Ellos. Son. Son. Intelijentis. Oke. Kalau. Oke. Itu ya. Jejeje. Dan. Oke. kita belum masuk karena ini tinggal 7 menit lagi kita akan kasih satu pertanyaan lagi dan teman-teman bisa bertanya ada tiga teman ada tiga ada tiga orang laki-laki bukan ya, tiga apa tadi oke tiga orang tiga kakek tiga kakek adalah orang Spanyol mereka tinggal di Indonesia oke yang bisa ya saya oke pak pambang tres abuelos son Spanyoles Eos Biben in Indonesia oke Eos Biben in Indonesia Eos Biben in Indonesia oke kalau misalnya kayak gini Indonesia Indonesia punya 17.564 pulau dan 277 juta penduduk yo saya pak dan oke ini memiliki selain pak ini selain pak bambang yo oke Pak Roy oke yo Indonesia tiene berapa 17 ya 17 17 17 mil oh no kecil sekali tulisannya masuk gak bisa kelihatan kurang besar dikit ah oke Indonesia tiene 17 mil 5 centos 64 islas y hay 277 277 sete miliones trus miliones apapun duduk habitantes personas habitantes habitantes oke 277 277 miliones miliones habitantes oke muy bien terus ada yang mau coba lagi nih yang kedua yang belum yang belum yang belum yang belum yang belum yang belum yuk raisin oke bapak bapak batik batik ya oke mi abuelo es pelaut apa asailer kalau misalnya laut itu mar marinero marinero mi abuelo es marinero vivo vive en campo vive en lapu vive en kampung desa desa diulang ya mas oke boleh mi abuelo es marinero vive en en vive en pueblo oke muy bien vive en el pueblo en el pueblo adalah orang Indonesia oke selanjutnya terakhir siapa yang bisa yuk raise hand saya yes marinero oh yang sudah yang belum yang belum yang belum yang belum siapa novia maskoko sinta eris pak marcel marwan mbak dina mungkin with it itu artinya apa mas kalau spanyol itu ya tinggal disebutkan aja los atau el itu juga sudah oke maskoko maskoko resen yuk os dies marinero marinores mari marinores marinero oke yes mari marineros son indonesios son indonesios los dias marineros son indonesios jadi kalau misalnya itu atau kita tahu yang mana yang mau disebutkan itu itu pakai el atau la atau kalau jama itu los dan las los dies marineros son indonesios itu kembali ke ini artikel itu pasti ditaruh di depan artikelnya oh iya kalau misalnya artikel itu ada di depan oke kita nanti akan belajar artikel ini tapi ini kita hatamkan dulu oke oke itu penggunaan share dengan deskripsi karakter karakter atau apa profesi dan juga apa lagi tadi nah nasionalidad profesion profesion kita jelaskan tadi apa marinero dan mitra bahadores dan lain-lain oke sampai sini ada pertanyaan bingung oke gak ada gak ada pertanyaan ya sebentar belum oke sebentar satu saja Romy gimana Pak ditanya satu-satu ada pertanyaan gak dari Marwan apa Marcel gitu sudah ini sudah pertanyaan ke semuanya nih ada yang mau bertanya silahkan tidak ada mungkin belum ada mungkin bingung nanti saya akan kirim ini apa materinya terduk nanti bisa dipelajari oke 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 jadi saya harap begini ya jadi kelas ini adalah kelas dimana kita diskusi jadi saya harap ada dialog antara kalian antara entre ustedes iyo ya jadi antara kalian antara anda semuanya dan saya jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang sesuatu yang sudah saya share di grup bisa ditanyakan disini jadi saya harap semuanya aktif dan proaktif kalau misalnya saya terus yang ngomong nanti kan saya aja yang berkembang nanti gitu ya jadi silahkan apa belajar sama-sama belajar bagaimana bagaimana oke oke ya gitu ya terima kasih terima kasih saya cukup saya kira cukup sampai pelajaran ini kita lusa rabu itu kita lanjutkan lagi estar yewar dan tener saya pikir cepat dan kita melangkah ke kalimat ferval oke oke pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y que esta lección que hemos aprendido sea útil para ustedes también pues buenas buenas noches y que descanse gracias gracias señor pues sin nada